kalau ahli agamanya berpaling dari kebenaran maka ahli agama itu akan menjadikan keburukan tunduk artinya orang-orang akan mengikuti dengan keburukan yang difatwakan itu yang disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 kita kemarin membahas baru mau mulai tentang arkanul islam rukun islam kita tahu semuanya bahwasanya rukun islam itu kemarin dan sebelumnya juga sudah tahu kalau rukun islam itu ada lima dan bahkan sudah jadi lagu kosidah kalau rukun islam itu ada lima dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab bahwasanya beliau pernah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Imam Nawawi menjelaskan hadis ini dengan panjang lebar beliau menyampaikan sabda Nabi SAW bahwa islam itu dibangun atas lima pilar lima dasar maksudnya adalah siapa orang yang melaksanakan lima pilar itu apa lima pilar itu pertama mengucapkan dua kalimat syahadat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat baru mendirikan sholat setelah mendirikan sholat menunaikan zakat setelah menunaikan zakat melaksanakan haji kebaitullah setelah itu berpuasa di bulan Ramadhan kalau orang melaksanakan lima pilar ini lima yang disampaikan oleh Rasul ini maka islamnya sempurna kalau sempurna sudah bisa kita bayangkan disitu tidak ada kekurangan kalau islamnya sempurna beliau mengumpamakan orang yang telah melaksanakan lima pilar ini dua kalimat syahadat sudah kalau kita barangkali orang tua kita yang mengawalinya barangkali orang tua kita juga orang tuanya yang mengawalinya kita tinggal neruskan saja kemudian melaksanakan sholat menunaikan zakat berpuasa di bulan Ramadhan menunaikan ibadah haji pilar lima ini sempurna maka beliau beliau jelaskan seperti halnya rumah rumah itu sempurna dengan pilar-pilarnya sempurna dengan tiang-tiangnya tiang bangunan rumah itu kalau ada yang kurang pasti rumah itu tidak sempurna dikhawatirkan rubuhnya karena tidak sempurna kadhalikal islam demikian juga islam seperti halnya rumah itu disanggah oleh pilar-pilar disanggah oleh tiang-tiang begitu juga islam islam juga disanggah oleh pilar-pilar disanggah oleh tiang-tiang oleh karena itu ketika yatimu biarkanihi islam sempurna dengan pilar-pilarnya sempurna dengan rukun-rukunnya waya khomsun yaitu yang jumlahnya ada lima itu maka sempurnalah islam seseorang itu seperti halnya rumah rumah disanggah oleh tiang-tiang berdirilah kokoh rumah itu sempurna seperti itu juga lah islam disanggah oleh lima pilar lima pilar ini mengangkat keislamannya maka sempurnalah islam itu wahadha binaun maknawi yun yang dimaksud dengan pilar-pilar dalam islam itu adalah maksudnya adalah bangunan maknawi bangunan maknawi itu gampangnya adalah bangunan yang sifatnya abstrak gak bisa dilihat seperti sholat sholat itu gak bisa dilihat tapi yang bisa dilihat adalah orang yang melakukan sholat sholat gak bisa dilihat tapi bisa melihat kita orang yang melakukan sholat puasa itu gak bisa dilihat gimana bentuknya puasa yang bisa dilihat adalah orang yang melakukan puasa Maka Islam itu juga gak bisa dilihat Yang bisa dilihat adalah orang yang menjalankan Islam Oleh karena itu dikatakan Islam itu adalah Beliau menyampaikan seperti itu Bangunan maknawi, bangunan yang sifatnya abstrak Gak bisa dilihat Yang diserupakan dengan bangunan yang konkret Bangunan yang nyata Seperti rumah, masjid itu Kita bisa melihat, kalau kita melihat masjid Nurul Hasanah Kita semua bisa melihat bentuk masjid Nurul Hasanah Tapi kalau menyebut Islam, coba lihat Islam Gak terlihat di panca indera kita Islam itu Tapi kita bisa melihat orang yang menjalankan Islam Maka bangunan yang abstrak ini Kemudian beliau gambarkan seperti bangunan yang konkret Karena penyangganya sama-sama ada Ketika sama-sama disangga dengan rukunnya masing-masing Maka bangunan itu akan menjadi kokoh Oleh karena itu bangunan maknawi Islam itu diserupakan dengan khisi Dengan bangunan yang konkret Wa wajuhu tasbihi Apa yang menyebabkan sama antara bangunan Maknawi Islam dengan bangunan khisi Yang bisa dilihat oleh panca indera Apa yang menjadikan serupa itu Samanya adalah ketika bangunan yang konkret Bangunan yang bisa dilihat oleh mata Apabila hancur salah satu pilarnya Apabila hilang salah satu pilarnya Apabila rusak salah satu pilarnya Maka bangunan itu tidak sempurna Rumah kita Kalau salah satu diantara penyangganya itu hilang Maka rumah kita akan menjadi goyang Akan menjadi rawan untuk roboh Tidak kokoh tegak Tidak kokoh berdiri Demikian juga Bangunan di dalam Islam itu Kalau salah satu pilarnya ini Tidak diselesaikan Salah satu pilarnya ini Tidak disempurnakan Maka Islamnya masih goyang dia Tetapi ketika semuanya dicukupi Sahadatnya cukup Sholatnya cukup Puasanya cukup Zakatnya cukup Hajinya cukup Semuanya ini Dicukupi Maka kokohlah Islam seseorang itu Tetapi kalau salah satu diantaranya ada yang kurang Salah satu diantaranya ada yang belum dikokohkan oleh pemiliknya Maka bangunan Islamnya akan menjadi goyah Itulah kenapa ada orang Islam kemudian terus murtad Itu karena salah satu pilarnya itu ada yang rusak Salah satu pilarnya ada yang tidak kokoh Akhirnya tergelincir dia Rubuh Nanti Imam Nawawi akan menjelaskan bagaimana rubuhnya Dan apa yang mengikisnya Sehingga dia rubuh Inilah kenapa Nabi SAW bersabda As-salatu imaduddin Salat itu adalah tiang agama Siapa orang yang meninggalkan Salat ini Maka orang itu telah merusak agamanya Orang Islam tidak salat sama dengan dia merusak Islam yang dia sandang Walaupun hadis ini oleh Al-Albani didaifkan Tapi saya lebih percaya kepada Imam Nawawi daripada Al-Albani Al-Albani kan baru kemarin sore Imam Nawawi sudah malang melintang kenyang Mengenyam dan memang berguru kepada guru-guru yang sudah muktabar Guru-guru yang sudah muktamat Sementara Al-Albani kata bin Bas Di dalam sebuah kitab itu disebutkan bahwasannya Dia tidak punya guru Ya kalau tidak punya guru bagaimana ilmunya Akan diakui oleh ulama Oleh karena itu ulama Tidak ada yang mengakui beliau ini sebagai ahli hadis Karena memang tidak hafal banyak hadis Sementara Imam Nawawi Masya Allah itu dari kecil saja Itu sudah hafal Al-Quran Sudah hafal hadis ketika dia belajar Dan dalam satu hari itu yang beliau belajar Dalam satu hari itu 12 mata pelajaran Dalam sehari 12 mata pelajaran Rutin begitu Makanya waktunya habis untuk mencari ilmu Dan menuangkan ilmu Imam Nawawi mengambil hadis nabi As-salatu imaduddin Faman taroka fakut hadamuddin Salat itu adalah tiang agama Dan barang siapa yang meninggalkan sholat Maka ia sama dengan menghancurkan agama Merusak agamanya Saya lebih percaya kepada apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi Dan demikian juga Yang lain-lainnya dari sisi Islam itu Itu dikiaskan seperti itu Rasul mengkiaskan sholat itu tiang agama Rasul menyampaikan sholat itu tiang agama Agama kok ada tiang gitu Seperti apa bentuk tiangnya Direlif apa tidak tiangnya Kan kita enggak Enggak apa namanya Kadang-kadang kalau kita Membayangkan tentang tiang kan Apakah tiangnya bentuknya bulat Apa bentuknya segi empat Direlif atau tidak Kan begitu Diserupakan dengan bangunan yang konkret Binaun hisi'un Jadi bangunan yang nyata Yang bisa di indera Rasulullah menyampaikan Gambarannya Supaya lebih jelas Sholat itu adalah tiang agama Siapa yang meninggalkan sholat Maka orang itu sama dengan Merusak agama Menghancurkan agama Merobohkan agama Demikian juga yang lain Imam Nawi menjelaskan Yang lain juga dikiaskan Seperti itu Wami maki lafil binail maknawi Sebagian ulama Ada yang Menyampaikan tentang Bina maknawi Tentang bangunan yang sifatnya abstrak Beliau menyampaikan seperti ini Tapi disampaikannya dalam bentuk Syair Syairnya Saya pelajari seperti ini Binal umur Bi ahli dini Masalahu Wa inta Wallaufa bil ashrari Tanakudu Ini sama dengan yang disampaikan oleh Imam Azhar Nudji Jadi Cengkok Apa Bunyinya itu sama dengan Alala Tanalul ilma Illa Bisitatin Saumbi Ka'antafasili Habib Bayanin Alala Maka kalian tidak akan pernah Tanalul ilma Tidak akan pernah menerima ilmu Illa Bisitatin Kecuali melalui Enam syarat Enam perkara Untuk memperoleh ilmu Syaratnya ada enam Zaka'un Wahirsun Wajitihadun Waddirhamun Wa irsadul Ustadi Watuluz Zamani Zaka'un Siap belajar Cerdas Siap belajar Kirsun Tama Tama itu artinya Suka bertanya Kalau belajar Tidak tahu Tanya Pengen tahu ini Pengen tahu itu Pengen itu namanya Tamak dalam Belajar Zaka'un Wahirsun Wajitihadun Sungguh-sungguh Sungguh-sungguh itu artinya Ketika kita belajar itu Memang betul-betul Pengen Mendapatkan Apa yang Ingin Didapat Dari ilmu Yang Dipelajari itu Zaka'un Zaka'un Wahirsun Wajitihadun Waddirhamun Dirhamun Ada biaya Bapak ibu datang ke sini Kan perlu biaya Naik motor Perlu Bensin Dan seterusnya Zaka'un Wahirsun Wajitihadun Waddirhamun Wahirshadul Ustadi Ada petunjuk guru Watuluz zamani Yang penting Yang banyak orang Tidak sabar Watuluz zamani Waktunya lama Mau belajar itu Waktunya Lama Ini baru belajar Satu bulan Sudah langsung jadi Ustadz Hafidullah Masya Allah Baru satu bulan Belajar Sudah Tahu Mana Yang bit'ah Mana yang sunnah Masya Allah Baru satu bulan Sementara syaratnya Belajar itu lama Sahabat itu ketika Belajar lama Enggak sebentar Enggak sebentar Sahabat itu belajar Lama Sahabat itu belajar Dekat kepada Rasul Sallallahu 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 Lama Beliau menyampaikan Didengar Bisalah para sahabat Seperti Ibnu Abbas Yang didoakan oleh Rasulullah Allah Mofakihu Ya Allah Jadikan Fakih Ibnu Abbas ini Makanya banyak sekali Riwayat-riwayat hadis Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Binal Umur Bi Ahli Dini Masyallahu Beberapa urusan Kita masih bergantung Dengan Ahli Agama Masyallahu Selama Ahli Agama itu Benar Lalu pertanyaannya Apa ada Ahli Agama Tidak Benar Karena disini dikatakan Beberapa urusan Kita masih bergantung Kepada Ahli Agama Umpamanya kita gak tahu Terhadap sesuatu Yang kita tanya Ini hukumnya apa Rukun Wudhu Ada berapa Nanyanya kesiapakan Gak mungkin nanya Kepada Guru Matematika Itu salah halamat Kalau nanya Rukun Wudhu Kepada Guru Matematika Apalagi kepada Guru Fisika Gak nyambung Tentu kepada Ahli Agama Guru Agama yang ditanya Tapi Tentunya Pertanyaan ini Akan kejawab dengan Benar Masyallahu Apabila Ahli-Ahli Agama itu Mereka Benar Artinya Tidak berpaling Dari Agama Fa'in Mereka 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 Tidak berpaling Yang Ahli Agama Penjelasan 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 yang salah Maka Di dalam sebuah Riwayat Disebutkan Siapa yang ditanya Tentang ilmu Pengetahuan Kemudian disembunyikan Pengetahuannya itu Disingit-singiti Dikurang-kurangi Gak semuanya Disampaikan Maka Allah akan Himpit dia Nanti Di akhirat Dengan Himpitan Apin Terlaka Ngeri Jadi Kalau kita Tahu Kita Sampaikan Apa yang Kita Tahu Kalau kita Tidak Tahu Ngomong Maaf Saya Belum Tahu Jangan Setahu Saya Akhirnya Orang mengikuti Apa yang Dia katakan Setiap kali Sholat Basuh Muka Basuh Tangan Sholat Basuh Muka Basuh Tangan Sholat Tidak Basuh Kepala Tidak Basuh Kaki Maka Wuduhnya Seperti itu Tidak Sah Berdasarkan Ayat Al-Quran Tadi Dan Itu pun Sudah Diurutkan Di dalam Al-Quran Yang Pertama Faksilu Wujuhakum Basuh Mukamu Yang Pertama Muka Sebut Wa'idiyakum Kemudian Tangan Kan Kita Kalau Basuh Kan Muka Tangan Kemudian Wamsahu Biru Sikum Kemudian Usap Kepalamu Kan Sudah Muka Tangan Kepala Yang Terakhir Baru Kaki Wa'ar Julakum Al-Quran Sudah Ngurutkan Seperti itu Tidak Ada Ulama Yang Berani Berani Berwuduk Kaki Dulu Kemudian Tangan Kemudian Masuk Muka Terakhir Muka Tidak Ada Yang Seperti itu Karena Sudah Diurutkan Oleh Allah Dan Sudah Dipraktikan Oleh Rasulullah Jadi Kalau Ahli Agamanya Berpaling Dari Kebenaran Maka Ahli Agama Itu Akan Menjadikan Keburukan Tunduk Artinya Orang-orang Akan Mengikuti Dengan Keburukan Yang Difadwakan Itu Yang Disampaikan Berapa Rukun Wudu Dua Akhirnya Dia hanya Setia Wudu Nusap Muka Sama Tangan Saja Karena Apa Karena Diserupakan Dengan Tayamum Beda Wudu Dengan Tayamum Kita Tidak Boleh Sembara Tidak Sah Tayamum Kita Misalnya Gini Kita Tayamum Ini Kita Tayamum Karena Memang Tidak Ada Air Pas Begitu Mau Sholat Belum Takbir Mau Sholat Hujan Deras Batal Tayamum Kita Batal Jangan Teruskan Sholat Dan Bahkan Di Tengah Tengah Kita Sholat Ini Sudah Rekat Pertama Sholat Duhur Pas Begitu Sholat Langsung Hujan Deras Ngocor Air Batal Sholat Kita Kalau Kita Teruskan Tidak Sah Kenapa Tayamum Itu Adalah Lantaran Tidak Ada Air Maka Begitu Ada Air Batal Tayamum Itu Dijelaskan Di Dalam Al-Muhadab Fikir Shafi Bukan Saya Yang Menjelaskan Tapi Abu Ibrahim Bin Ali Bin Yosef Asyir Rozi Yang Menjelaskan Seperti Itu Bukan Saya Dan Beliau Mengutip Dari Pendapat Para Sahabat Maksudnya Adalah Riwayat Riwayat Yang Dilewatkan Oleh Sahabat Oleh Karena Itu Kita Harus Hati Hati Kalau Tahu Ya Bilang Maaf Saya Belum Tahu Jangan Langsung Menurut Yang Saya Tahu Yang Itu Yang Susah Yang Seperti Itu Akhirnya Orang Ikuti Apa Yang Saya Tahu Itu Tadi Masya Allah Banyak Sekali Orang Orang Yang Sesat Gara Gara Ucapannya Itu Maka Beberapa Urusan Kita Masih Perlu Kepada Ahli Agama Selama Ahli Agama Itu Benar Artinya Tidak Berpaling Dari Al-Quran Tidak Berpaling Dari Hadis Artinya Ngikuti Al-Quran Ngikuti Hadis Jangan Mengatakan Ikut Al-Quran Ikut Hadis Tapi Praktiknya Tidak Ikut Al-Quran Dan Ikut Hadis Kenapa Karena Memang Ada Nyatanya Memang Ada Ini Sudah Disampaikan Oleh Imam Nawawi Sebelumnya Fa'intawallau Kalau Mereka Ahli Agama Itu Berpaling Dari Kebenaran Dari Benarnya Agama Berpaling Dari Al-Quran Maka Keburukan Keburukan Akan Tunduk Banyak Orang Yang Sesat Gara Gara La Yasluhun Nasuh Faudha La Sirota Lahum Wala Sirota Iza Juhaluhum Saddu La Yasluhun Nasuh Faudha Manusia Tidak Ada Yang Benar Tanpa Ada Aturan Kalau Tidak Ada Nurma Nurma Maka Manusia Itu Akan Berbuat Semaunya Tidak Ada Aturan Karena Ada Aturan Maka Manusia Menjadi Baik Manusia Tidak Akan Baik Tanpa Ada Aturan Walah Sirota Lahum Tanpa Mereka Punya Pemimpin Punya Kepemimpinan Manusia Tidak Akan Baik Kalau Dia Tidak Punya Aturan Tidak Punya Kepemimpinan Artinya Tidak Ada Yang Memimpin Manusia Baik Itu Karena Ada Aturan Ada Yang Memimpin Dan Dikatakan Tidak Ada Kepemimpinan Kalau Yang Memimpin Itu Orang Bodoh Coba Bayangkan Bapak Kalau Ada Orang Bodoh Memimpin Kira Kira Bisa Dipanuti Tidak Itu Pimpinannya Tidak Bisa Kenapa Dia Melakukan Sekendak Kendak Nya Orang Bodoh Melakukan Sesuai Dengan Mau Hatinya Bukan Apa Maunya Allah Tapi Kalau Pemimpin Itu Cerdas Maka Yang Ia Lakukan Adalah Apa Maunya Allah Dijadikan Pemimpin Itu Untuk Melindungi Rakyat Kan Maka Manusia Tidak Akan Menjadi Baik Kalau Tidak Ada Aturan Lagi Tidak Ada Kepemimpinan Dan Tidak Dikatakan Ada Kepemimpinan Kalau Yang Memimpin Itu Adalah Orang Yang Bodoh Rumah Rumah Itu Tidak Akan Tegak Tidak Akan Terbangun Kecuali Ada Tiang Coba Bapak Buat Rumah Yang Tidak Ada Tiang Apakah Tiangnya Berbentuk Dinding Atau Tiangnya Berbentuk Batang Ada Rumah Tegak Tanpa Tiang Pasti Tidak Bisa Tegak Rumah Itu Bagaimana Caranya Mau Meletakkan Atap Kalau Tiang Tidak Ada Maka Maka Rumah Rumah Tidak 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 Berdiri Kecuali Rumah Itu Punya Tiang Dan Tidak Akan Berguna Tiang Itu Kalau Tidak Dibentangkan Pondasi Kalau Alasnya Tidak Ada Tiang Tidak Akan Berdiri Ini Tiang Ini Berdiri Karena Ada Alasnya Coba Alasnya Itu Dibuang Tidak Berdiri Dia Ruboh Tiang Itu Tidak Bisa Tegak Nah Ini Beliau Menyerupakan Seluruh Bangunan Bangunan Di Dalam Islam Itu Semuanya Adalah Ada Kias Kias Dikiaskan Maksudnya Adalah Supaya Lebih Jelas Kias Itu Ilahnya Sama Harus Punya Ilah Yang Sama Kalau Ilahnya Tidak Sama Batal Kias Itu Umpamanya Gini Di Dalam Al-Quran Dan Hadis Itu Tidak Ada Satupun Hadis Yang Mengatakan Ganja Itu Haram Tidak Ada Satupun Hadis Yang Mengatakan Ganja Itu Haram Lalu Dari Mana Kita Tahu Kalau Ganja Itu Haram Itu Dikiaskan Kepada Khomer Apa Ilahnya Ilahnya Orang Ketika Minum Khomer Kemudian Terus Mabuk Orang Mengisap Ganja Setelah Nisap Ganja Kemudian Terus Mabuk Maka Ditarik Kesimpulan Kullu Mushkirin Haramun Setiap Yang Memabukkan Itu Haram Maka Bapak Bapak Ibu Kalau Ada Yang Makan Sampai Kekenyangan Dan Sampai Kan Pernah Itu Saking Siangnya Tidak Makan Karena Puasa Terus Pas Begitu Buko Langsung Disantap Semua Yang Ada Sampai Tegak Gak Bisa Baring Gak Bisa Sakitnya Perut Itu Itu Makan Hukumnya Sudah Haram Kenapa Berlebihan Kata orang Jawa Kamelekeran Jadi Yang Seperti itu Nasi Saja Yang Tadinya Halal Dimakan Sampai Berlebihan Sehingga Dia Tegak Salah Mereng Salah Duduk Salah Itu Menjadi Haram Yang Seperti Itu Maka Setiap Yang Memabukkan Maka Hukumnya Adalah Haram Setiap Yang Memabukkan Hukumnya Haram Oleh karena Itu Ganja Menjadi Haram Topi Miring Menjadi Haram Cap Macan Menjadi Haram Itu Kenapa Karena Ngilahnya Adalah Memabukkan Di Al-Quran Gak Ada Misalnya Inama Topi Miring Gak Ada Itu Yang Ada Innamal Homru Bukan Inama Topi Miring Jadi Kalau Dalam Bahasa Arabnya Ganja Itu Hasis Namanya Jadi Kalau Dalam Bahasa Arabnya Ganja Itu Hasis Dari Mana Tahu Kalau Ganja Itu Haram Itu Dari Ilmu Usul Fikih Karena Yang Punya Kias Itu Adalah Ranah Wilayahnya Ilmu Usul Fikih Siapa Yang Menyusun Pertama Sekali Ilmu Usul Fikih Yang Menyusun Pertama Sekali Ilmu Usul Fikih Adalah Imam Syafi'i Dari Mana Awalnya Awalnya Berasal Dari Sebuah Kitab Namanya Ar-Risalah Kebetulan Saya Ada Kitabnya Ar-Risalah Memahami Al-Quran Memahami Hadis Itu Langsung Dengan Otaknya Tidak Tapi Ada Perangkat Perangkatnya Nah Disini Imam Nawawi Menjelaskan Bangunan Maknawi Bangunan Yang Abstrak Itu Dengan Bangunan Hisi Atau Bangunan Yang Konkret Dan Bahkan Selain Dari Lima Pilar Itu Dari Islam Semuanya Ada Dikias Kias Akan Tetapi Kias Itu Akan Benar Kalau Inlahnya Sama Kalau Inlahnya Tidak Sama Maka Tidak Benar Oleh Karena Itu Allah Telah Memberikan Sebuah Contoh Contoh Terhadap Orang-orang Mumin Dan Orang-orang Munafik Disini Ditulis Ayatnya Tidak Sempurna Maka Saya Baca Ayat Surah Al-Tawbah Ayat 109 A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Afaman Asasa Bunyanahu Ala Takwa Min Allah Waridwan Khairun Allah Memberikan Perumpamaan Ini Kepada Orang-orang Mumin Dan Kepada Orang-orang Munafik Beliau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyampaikan Apakah Orang Yang Mendasarkan Bangunannya Bangunan Masjidnya Itu Dasarnya Adalah Takwa Min Allah Takwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waridwanin Dan Minta Ridho Allah Khairun Itu Lebih Baik Aman Asasa Bunyanu Ala Shafajur Fin Harin Atau Yang Lebih Baik Itu Orang Yang Mendasarkan Bangunan Masjidnya Itu Mendasarkan Dasarnya Adalah Pinggir Diletakkan Di pinggir Jurang Yang Rawan Runtuh Fan Harbi Lalu Hancur Rumah Itu Bersama Orang Yang Membangun Nafi Nari Jahannam Kedalam Api Neraka Jahannam Wallahu Layah Dil Qawmat Zalimin Dan Allah Tidak Memberikan Petunjuk Kepada Orang Orang Yang Zalim Jadi Orang Mu'min Yang Meletakkan Bangunan Membuat Bangunan Dasarnya Adalah Takwa Kepada Allah Dan Minta Ridha Kepada Allah Itu Lebih Baik Atau Yang Lebih Baik Itu Orang Yang Mendasarkan Bangunannya Itu Di Atas Jurang Jurang Mudah Runtuh Digoyang Sedikit Langsung Hancur Lalu Rubuh Orang Orang Yang Berada Di Bangunan Itu Kedalam Api Neraka Jahannam Mana Lebih Baik Dasarnya Maka Allah Telah Memberikan Perempuan Kepada Orang Orang Mu'min Dan Kepada Orang Orang Munafik Dan Allah Tidak Menunjuki Orang Orang Yang Zalim Barangkali Itu Saja Dulu Yang Bisa Sampaikan Nanti Penjelasan Dari Ayat Ini Insya Allah Pada Pertemuan Yang Berikutnya Kalau Ada Yang Mau Bertanya Dipersilahkan Demikian Bapak Ibu Jemaah Yang Untuk Kajian Kita Pada Sopo Ini Mengenai Islam Yang Baru Saja Disampaikan Oleh Guru Kita Dengan Kurayat Kurayat Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Menanyakan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Guru Kita Kami Silahkan Masih Ada Waktu 15 Menit Untuk Sampai Kepada Waktu Ruh Suruh Pak Heri Yes Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi disampaikan bahwa salah satu luhun Islam adalah mendirikan sholat yang usah tanyakan mengapa digunakan kata mendirikan bukan melaksanakan berarti ada hal yang berbeda sekedar melaksanakan mohon dijelaskan yang kedua yang disampaikan juga mandi agama yang terpaling kami sebagai orang pahamnya mohon dijelaskan juga bagaimana bisa mengetahui adik agama yang terpaling karena juga itu membahayakan dan bagaimana kita menikmati kalau ada di lingkungan kita itu ada adik agama yang terpaling yang ikut berdasarkan sekedar agama lebih kurang maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat kenapa kok kita artikan mendirikan dalam bahasa Arabnya disebukan ikomatus sholat ikoma itu dari kata akoma yukimu mendirikan berdiri itu artinya ada yang menyangga tapi kalau melaksanakan bisa juga cuma melaksanakan itu lebih sempurnanya adalah mendirikan karena melaksanakan itu yang penting tercapai tidak perlu apakah ia pakai penyangga atau tidak pakai penyangga sementara sementara mendirikan itu sesuatu yang berdiri pasti ada landasannya dan ada penyangganya apa diantaranya diantaranya adalah suci orang ketika melaksanakan sholat dilihat oleh orang melaksanakan sholat terlihat dia melaksanakan sholat cuman wudhu apa tidak maka ketika dia tidak wudhu selesai dia melaksanakan sholat tapi belum mendirikan sholat itu yang pertama yang kedua orang yang melaksanakan sholat itu yang penting terlaksana akibatnya bagaimana itu tidak pengaruh apa-apa tapi ketika mendirikan sholat akibatnya adalah inna sholat tatan ha'anil fahsyai wal mungkar sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar oleh karena itu Ibnu Mas'ud menyampaikan di dalam kitab namanya disitu disampaikan Ibnu Mas'ud siapa orang yang sholatnya itu belum bisa mengajak kepada kebaikan dan sholatnya siapa yang sholatnya belum bisa mencegah dari kemungkaran dan orang yang sholat itu tidak mendabah apa-apa kepada Allah hanya menambah jauh itu ucapan Ibnu Mas'ud ketika menjelaskan inna sholat tatan ha'anil fahsyai wal mungkar ketika Ibnu Mas'ud menyampaikan begitu kepada santri-santrinya setelah menyampaikan kalimat ini tadi terus Ibnu Mas'ud membaca sebuah ayat inna sholat tatan ha'anil fahsyai wal mungkar ini menunjukkan bahwasannya mendirikan sholat Rasulullah menyampaikan wa'ikom wa'ikomis sholat mendirikan sholat itu artinya lebih sempurna daripada melaksanakan sholat kalau melaksanakan hanya yang penting tercapai sudah dilaksanakan berhasil sholat sudah tapi ketika kita kan jarang sudah mendirikan sholat karena mendirikan sholat itu efeknya panjang banyak sepanjang hidupnya efeknya makanya jarang kita tanya sudah mendirikan sholat jarang kita paling-paling yang kita tanya sudah sholat maksudnya sudah melaksanakan sholat sudah gampang hitung jawabnya tapi ketika ditanya saya tanya sama bapak bapak sudah mendirikan sholat bapak hari ini gak bisa jawab kenapa gak bisa karena prosesnya adalah panjang sampai ke akhir zaman itu kenapa kok dikatakan Rasulullah memilih kalimat wa'ikomis sholat tidak yak malunas sholat melaksanakan sholat bukan gitu kemudian yang kedua berpaling ya berpaling ketika seseorang yang sudah dianggap oleh masyarakat karena memang penampilannya penampilan ulama gitu kan penampilannya penampilan ulama maka orang yang seperti itu kan sering kita itu apa terkecoh dengan penampilan sering sekali itu kadang ada orang penampilannya biasa-biasa saja eh ternyata ilmunya sangat dalam dia sangat takut kepada Allah oleh karena itu baju-baju yang menggambarkan ulama itu hanyalah lambang tapi yang lebih yang lebih adalah siapa yang mengenakan baju itu itu yang lebih utama lagi oleh karena itu ada orang yang biar terlihat seperti ulama kemudian terus pakai baju ulama gitu pakai baju ulama ya terus jalannya nunduk seperti ulama gitu kan jalan nunduk pokoknya nunduk itu jalannya kan siapa tahu ada duit jatuh gitu kan jalannya nunduk gitu nah memang ada yang seperti itu oleh karena itu kita harus bisa pilih dan bisa pilih karena Allah memberikan akal kepada kita dan oleh karena itu kita tidak boleh hanya belajar ilmu itu dengan satu guru enggak boleh kita kecuali sahabat sahabat belajar ilmu emang dengan satu guru kenapa guru yang satu ini mumpuni siapa rasulullah gurunya cuma satu sahabat yaitu rasulullah tapi tabiin itu belajar tidak hanya satu guru karena sahabat saja belajar dengan sahabat yang lain ibnu umar belajar kepada aisyah aisyah belajar juga kepada ibnu umar karena yang diketahui oleh ibnu umar seluruhnya belum tentu diketahui oleh aisyah seluruhnya dan sebaliknya begitu oleh karena itu ketika ada orang yang bertanya kepada aisyah aisyah kurang paham tidak ngomong setahu saya tidak begitu tapi langsung yang lebih tahu ini adalah ibnu umar tanya kepada ibnu umar begitu rasulullah memiliki sahabat sahabat masing-masing belajar kepada rasulullah kan tidak semua ilmu sahabat itu sama yang satu dengan yang lain bisa berbeda karena bisa jadi yang satu ini pada saat itu dia ikut sama rasulullah yang satu tidak maka dia tidak dapat oleh karena itu rasulullah saya sampaikan apa yang didapat supaya disebarkan kepada sahabat yang lain jadi jangan belajar hanya dengan satu guru karena tabiin ulama salaf itu belajar tidak hanya dengan satu guru imam nawawi saja gurunya banyak tidak hanya satu guru kalau belajar hanya dengan satu guru apalagi tidak boleh dengan guru guru yang lain guru yang seperti itu tidak usah dipatuhi fatwanya karena kenapa masa belajar tidak boleh memang ilmu rasulullah numplek semuanya ke dia yang lain tidak dapat mesti ada yang tidak tahu dari apa yang dia tahu mesti mesti ada yang tidak tahu itu kenapa karena ilmu rasulullah itu sangat luas oleh karena itu al-ulama'u warasatul ambiya bukan al-alimu tapi al-ulama'u jama' para ulama' itu adalah pewaris para nabi artinya apa artinya ulama' itu banyak satu ulama' dengan ulama' yang lain itu juga ilmunya masing-masing walaupun keduanya sama-sama dari rasulullah satu contoh hisam ketika dia sholat diajarin oleh rasulullah maka dia bacalah bacaan itu lalu didengar oleh umar bin khotab begitu didengar oleh umar bin khotab emang terjadi geram umar bin khotab rasanya mau ninju disitu umar bin khotab kan kurang sabaran ditunggu sampai selesai sholat begitu selesai sholat ditarik ridahnya kalau kita barangnya tarik kera bajunya siapa yang ngajari kau bacaan seperti itu dijawab rasulullah langsung diseret ke rasulullah begitu dihadapan rasulullah rasulullah sampaikan apa yang terjadi ya rasul hisam ini membaca tidak seperti yang kau ajarkan kepadaku bacanya sembarangan kira-kira gitu ngamuk-ngamuk kayak gitu lalu disampaikan oleh rasulullah hisam coba baca begitu hisam membaca rasulullah sampaikan umar itulah yang aku sampaikan kepada hisam berarti benar yang dilakukan hisam kemudian umar coba baca persis yang dibaca oleh hisam tapi ada perbedaan lalu rasulullah sampaikan hisam itulah yang aku ajarkan kepada umar bin khotab nah disini artinya antara hisam dan umar saja itu sudah berbeda artinya apa rasulullah mengajarkan kepada satu orang dengan orang lain itu tidak sama rasulullah menyampaikan atau mengajarkan sesuai dengan kemampuan orang itu hisam mampunya seperti itu maka diajarkan seperti itu umar bin khotab mampunya seperti itu maka diajarkan seperti itu maka kita tidak boleh berguru hanya dengan satu guru apalagi guru mengatakan jangan sampai kalian belajar dengan guru yang lain ya yang benar itu cuman aku cuman kita ini yang benar yang seperti itu guru yang yang disebut dengan fa'in tawallau ini termasuk fa'in tawallau itu berpaling dari kebenaran seakan-akan kebenaran hanya milik dirinya dan komunitasnya jadi seperti itu barangkali itu saja oh ada yang tanya ya bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari penjelasan masalah ganja masalah ganja ganja iya itu tempat saya pernah ganjalan kace jadi kan di hadir kanja itu biji ganja itu merupakan suatu untuk masakan pertama untuk kari kambing bijinya ya saya baru tahu ini apakah itu termasuk apa yang kari kambing yang dicampur dari bum sekarang pertanyaannya setelah makan itu mabuk gak udah mabuk terus kan itu kan sebagian ganja itu kan dipergunakan untuk opat di medis tempat termasuk haramnya iya iya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya juga belum tahu persis seperti apa pohon ganja itu dan pohon ganja itu barangkali tidak seluruhnya itu adalah haram kenapa karena tidak semuanya di bagian pohon ganja itu memabukkan yang haram itu yang memabukkan saja ketika tidak memabukkan maka tidak haram yang memabukkan itu biasanya kan daunnya ya daunnya yang memabukkan tapi ketika digunakan pada tempatnya pada kebutuhannya maka menjadi tidak haram tapi ketika digunakan salah guna itu yang yang haram artinya gini digunakan pada sesuatu yang tidak membutuhkan itu haram lalu gimana ketika digunakan dengan medis itu digunakan dengan medis itu adalah digunakan dengan sesuatu yang membutuhkan maka menjadi tidak haram oleh karena itu gini dalam ilmu fikir itu disebutkan orang yang pingsan karena barang haram orang yang pingsan karena barang haram maka orang itu tetap wajib mengkodok sholatnya tapi kalau orang yang pingsan tidak karena barang haram maka orang itu tidak wajib mengkodok sholatnya gugur sholatnya ketika dia pingsan kan rufi al-qalamu antalatin kan pena Allah itu diangkat karena tiga pertama anak kecil sampai dia dewasa yang kedua orang tertidur sampai dia bangun dari tidurnya kemudian yang orang gila sampai dia sembuh dari gilanya jadi yang gila ini adalah hilang akal orang tidur ini juga hilang akal orang tidur ini orang yang hilang akalnya seperti ini selama akalnya belum kembali artinya belum normal belum sadar maka orang itu tidak wajib sholat maka orang yang dibius kemudian untuk dioperasi maka bius yang masuk ke dalam dirinya tidak menjadi haram tidak kenapa? karena itu memang diperlukan untuk kesehatannya dalam keadaan darurat untuk penyembuhan tidak masalah yang seperti itu ketika dia pingsan setelah dibius itu umpamanya pingsan pingsan umpamanya seminggu umpamanya pingsan seminggu baru dia sadar maka selama seminggu tidak wajib sholat tetapi ada orang makan ganja makan peminum ganja apa disap tidak tahu saya ada orang yang ngisap ganja begitu ngisap ganja kemudian dia terus mabuk setelah mabuk kemudian pingsan pingsannya tujuh hari maka selama tujuh hari itu dia tetap wajib melaksanakan sholat ketika dia tinggal sholatnya wajib kodok tetapi kalau orang yang pingsan tadi karena memang diperlukan untuk kesehatannya dan yang mendeteksi ini yang paling tahu adalah dokter maka orang itu selama tujuh hari tidak wajib sholat karena pingsannya itu tadi sampai dia kembali normal seperti biasa jadi yang bapak makan tadi dari kare yang ada biji ganjanya karena bapak tidak mabuk sama sekali karena kan tidak semua yang halal itu kemudian halal semuanya umpamanya gini kambing kan halal ketika dipotong kan kita dipotong halal tapi ada bagian dari kambing itu yang haram apa darahnya walaupun dipotong bapak jangan makan darah kambing darahnya itu haram maka tidak semua yang ada pada yang halal itu semuanya halal ada bagian yang haram contohnya lagi apa umpamanya tai kambing jangan sampai tai kambing terus digulai gitu nanti jadi haram itu karena kenapa itu adalah najis dan tidak semua tidak semua ini tidak semua pada yang haram itu tadi walaupun kecuali kalau sudah ditentukan seperti babi dan anjing itu babi dan anjing seluruhnya itu adalah haram termasuk bulu-bulunya semuanya apalagi darahnya semuanya haram yang sudah difonis haram secara keseluruhan tetapi ketika ganja itu tadi kan di Al-Quran juga tidak ada di hadis juga tidak ada maka haramnya ganja itu karena kias ketika karena kias apailahnya memabukkan jadi bagian yang tidak memabukkan itu tidak menjadi haram jadi tidak usah khawatir ketika bapak pergi ke warung kari kambing tidak usah tanya ini ada biji gandanya beda tidak usah tanya makan saja insyaallah halal kecuali kalau menyembelihnya itu tidak sempurna atau salah nyebelihnya barangkali itu saja dulu yang bisa kita sampaikan untuk subuh ini mudah-mudahan ada manfaatnya mari kita berdoa bersama-sama A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati